Kamu dan tim kamu sudah punya ide game, dan sekarang lagi mencari publishers untuk membantu membiayai game kamu atau membantu memasarkan game kamu. Ini adalah 6 step yang perlu kamu persiapkan. Sebelumnya, saya ingin kasih konteks dulu. Yang pertama, ini adalah case-nya jika kamu sedang membuat game untuk PC dan sedang mencari PC publishers atau console publishers. Kenapa ini konteks yang penting? Karena relationship antara developer dengan publishers untuk mobile dengan untuk di platform PC dan console itu berbeda. Jadi sekarang kita sedang bicara konteksnya ini untuk developer untuk premium games di PC maupun console. Yang kedua, ini adalah pengalaman pribadi dari beberapa kali pitching ke cukup banyak publishers di berbagai macam event di Gamescom, di Jerman, di GDC, di US, di Level Up KL, di Gamescom Asia juga, dan juga di IGDX di Bali. Ini beberapa tips and trick yang kupakai dan mungkin bisa membantu teman-teman juga ketika teman-teman lagi mau mencari publishers. Nomor satu, yang paling penting, yang teman-teman harus sudah punya adalah pitch deck. Jadi pitch deck itu adalah dokumen yang berisikan informasi yang menjelaskan game yang teman-teman buat. Nah, format pitch deck yang bagus seperti apa? Itu ada banyak ya, aku ada beberapa contoh-contohnya yang aku akan share juga nanti linknya di description di bawah kalau teman-teman mau lihat. Tapi ada beberapa rule of thumb, yang pertama di dalam pitch deck teman-teman harus menjelaskan tentu seperti apa gamesnya, secara general platformnya apa, genre-nya apa, premise game-nya tentang apa, dan itu disampaikan dengan singkat dan padat. Kemudian yang kedua, yang banyak game developer yang luput adalah memasukkan unsur bisnis di dalamnya. Marketer seperti apa, kenapa game ini sangat menarik, karena konteksnya kan kita lagi mau jualan nih ke publishers, eh publishers, investong di game yang lagi aku bikin, dengan potensi market seperti ini, kamu bisa mendapatkan return of investment. Jadi, gimana pun juga Pak Bisar itu bukan yayasannya yang memberikan uang secara cuma-cuma, mereka adalah perusahaan yang berirak di bidang bisnis, jadi kamu juga harus punya hitung-hitungan bisnis di dalamnya. Timeline-nya berapa lama, budgeting-nya seperti apa, berapa lama ROI-nya, forecast untuk sales-nya seperti apa, kompetitor yang ada di market-nya, siapa aja gitu, jadi kamu sampaikan itu semua, dan yang paling penting adalah unique selling point dari game kamu apa. karena publisher itu pasti dalam setiap hari menerima banyak banget pitch deck masuk ke email mereka, dan kamu harus bisa stand out dibandingkan game-game yang lain. Jadi, kamu harus punya keunikan apa nih yang kamu berikan kepada publisher supaya mereka ingat dan ngeliat, oh ini kayaknya bisa kompet di market. Nomor dua, yang gak kalah penting ketika kamu pitching ke publishers gitu ya, tadi satu punya pitch deck, yang kedua yang gak kalah penting adalah punya video gameplay. Sebagus-bagusnya pitch deck gitu ya, paling maksimum kita taruh 20 halaman, dan dari situ juga biasanya publisher belum dapat bayangan ini seperti apa sih gamenya, kayak apa mainnya. That's why penting banget buat teman-teman punya video gameplay yang ditaruh di slide awal-awal, entah kedua, entah ketiga gitu ya, sebelum teman-teman jelasin lebih lanjut terkait gamenya, jadi publisher udah punya bayangan, oh ini arah direction yang mau dikejar. I know it's hard gitu ya untuk punya video gameplay, di saat ini kita emang lagi memulai development nih gitu kan, tapi it's good to have, dan yang mungkin juga akan sangat membantu adalah kalau misalkan videonya itu sudah bisa menunjukkan wow faktor. Mungkin gak semua konten ditunjukin, tapi sudah menunjukkan tadi ya, unique selling point dan wow faktor dari video trailer-nya. Karena aku pernah denger ada sebuah case yang menarik, di mana publisher sudah bisa sign deal, sudah mau handshake dengan developers yang datang membawa pitch tag dan video gameplay yang sudah proper. Pitch tag udah ada, video gameplay udah ada, next sebelum kamu pergi ke event-event itu, yang paling penting adalah membuat janji temu sebelum berangkat ke event. Yang salah adalah teman-teman yang berangkat ke Gamescom dan baru mencoba untuk mencari publisher di Gamescom. itu sangat-sangat berbahaya sekali, karena biasanya publisher-publisher itu juga sudah penuh jadwalnya. Jadi teman-teman harus sudah set up jadwal sebelum berangkat. Jadi pas berangkat itu ya tinggal ngisi jadwalnya aja, ngisi schedule-nya aja. Dan di sebagian besar event, sudah cukup banyak tools atau platform yang bisa ngebantu teman-teman untuk set up meeting. Misalnya, kalau di Gamescom ada aplikasinya sendiri Gamescom, kalau di beberapa event ada aplikasi namanya MeToMatch, yang dimana teman-teman disitu bisa melihat ada Pak Biserapaja yang datang ke event itu, dan teman-teman bisa langsung set up invitation, kirim untuk ketemuan sama mereka dimana jam berapa selama periode event tersebut. Jadi penting banget buat teman-teman berangkat itu sudah full jadwalnya, misalkan acaranya 3 hari, 3 hari itu sudah full dengan semua meeting dan semua networking event. Jangan sampai datang ke sana belum bawa bekal apa-apa. Cuma, ini yang nomor 4, tricky partnya adalah tidak semua publisher yang kita incar. Kita kan pasti sudah punya list of publisher, maknanya mungkin kita aja ketemu dan kita invite via aplikasi gitu ya, baik itu aplikasi resmi dari eventnya, maupun pakai kayak MeToMatch gitu kan. Nah, mungkin publisher-pubbisher itu banyak yang tidak membalas teman-teman, tidak menjawab, tidak merespon, atau bahkan merejek. Nah, disinilah pentingnya teman-teman untuk punya, misalnya apa ya, keuletan ya, ke gigihan untuk mencoba setup janji. Karena, balik lagi tadi ya, teman-teman sudah spending uang banyak, datang ke event gitu ya, kalau misalkan meetingnya cuma 1-2, itu kan sayang banget. Dan, ini adalah metode yang harus teman-teman lakukan, karena, tidak semua publishers, itu ada di platform matchmaking itu, atau tidak semua publisher aware, ada, dia punya akun di situ, dan ada request masuk, dan segala macam, bisa saja masuknya dari berbagai sektor gitu ya, mungkin juga dia meng-combine, dari aplikasi itu, juga yang dari email, dan sebagainya. Jadi, tips nomor 4 adalah, cari channel lain, untuk bisa connect sama publisher tersebut. Kalau aku, biasanya, misalkan mau meeting sama publisher, entah dia tidak ada di aplikasinya, atau dia sudah kita send invitation, tapi tidak merespon, aku akan coba cari jalur lain. Misal, cari di link-in, connect via link-in, dia bales atau enggak, atau connect via Twitter, atau kirim email, atau yang paling efektif, tentu dikenalin. Kalau kamu punya circle of game developers, yang sudah kenal dengan publisher tersebut, kamu bisa minta introduction. Aku mau ke Gamescom, membawa game ini, boleh dong tolong di intro, karena kayaknya si publisher X ini, juga datang ke Gamescom. Nah, itu yang keempat, jadi jangan menyerah, membuat janji temu, once teman-teman udah berhasil, punya janji temu, dan sudah datang, terbang ke eventnya, dan untuk mulai pitching. Jadi ini beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan, terkait dengan pitching. Yang pertama, latihan dan iterasi pitching. Jadi, waktu kemarin tahun ini ya, 2023, aku ke Gamescom, sebulan sebelum aku ke Gamescom, aku sama Andika dari Meshive, sama Damas dari Rolling Glory, dan Boy dari Mankibo, Mankibo, kita berempat itu, melakukan sesi, pitching, sharing session ya. Jadi, saling pitch, dan saling bertanya, untuk membendah kira-kira bagian mana dari pitch kita, yang kok kayaknya, kurang jelas, atau kurang tajam gitu. Jadi, kita coba trial latihan ke orang lain, dan, udah mulai trial pakai bahasa Inggris nih, nantinya kan karena pitchingnya pakai bahasa Inggris, jadi kita juga sudah harus, menghafalkan ya, apa yang harus disampaikan, ketika menggunakan bahasa Inggris. Jadi, itu latihan, improve pitch deck-nya, kemudian, ketika hari-hari datang ke sana, yang gak kalah penting adalah, manajemen timing dengan baik. Kadang ada event, yang itu hall-nya gede banget, sehingga teman-teman butuh waktu, untuk pindah dari spot A ke spot B, pastikan teman-teman sudah nge-manage, waktu meeting dengan baik, jangan sampai ada meeting back to back, yang itu jaraknya coba banget, sehingga teman-teman akan telat sekali sampainya. Biasa durasi meeting itu 30 menit, kalau bisa, pakai 10-15 menit untuk pitching, sisanya biar bisa diskusi dan tanya-jawab. Kesalahan ketika nanti pitching, biasanya, mereka menghabiskan 30 menitnya untuk bicara satu arah, sedangkan, pabisannya tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, itu fatal sekali. Dan, another tips juga adalah, kalau bisa, file yang akan dipack buat pitching itu, sudah tersedia offline. Berbahaya menggunakan Google Docs, atau Google Slides, atau apapun yang ingin di cloud ya, kalau lokasinya internetnya nggak bagus. Jadi, itu bisa ngeganggu banget, teman-teman lagi mau play video kah, atau lagi mau open slide-nya, bisa jadi taking time too long. Jadi, pastikan teman-teman file-nya itu semua sudah ada di device teman-teman, either di laptop atau di tablet. Dan, ini ada tips tambahan lagi ya, terkait sama pitching-nya, selalu siapkan cliffhanger. Jadi, titik di mana nanti memancing publisher untuk nanya lagi. Contoh nih, it's a good thing, kalau deck kita udah lengkap banget, semua informasinya ada gitu kan. Tapi, teman-teman coba, samarkan 1-2 informasi yang kira-kira krusial, yang membuat publisher nanti pengen nanya lagi ke teman-teman. Contoh, misalnya, hal yang biasanya publisher pengen lihat itu adalah, breakdown budget. Ini per milestone, butuh apa aja, butuh berapa lama, dan butuh berapa budgetnya gitu kan. Cara membuat cliffhanger-nya adalah, si, bagian budgeting, teman-teman kasih generalnya aja. Misalnya, ini budget yang kita butuhkan, ini budget yang kita invest, dan ini budget yang kita ask ke publishers. Nanti ada pertanyaan, oh, gue boleh lihat detailnya nggak gitu kan. Nah, itu jadi, jalur teman-teman untuk nanti masuk ke step terakhir, step nomor 6, yaitu follow up. Nah, follow up ini juga penting gitu ya. Kita udah pitching banyak, misalkan datang ke Gamescom, selama 3 hari kita pitching ke 20-30 publishers gitu ya. Kapan saat yang tempat, untuk kita nge-follow up. Nah, ini menarik sekali. Kalau bisa, at least seminggu setelah event, teman-teman sudah follow up. Kenapa? Karena publisher itu biasanya sibuk. Habis itu, mereka akan datang ke event lain, dan di event berikutnya, publisher juga akan bertemu dengan ratusan game baru. Jadi, sebelum game teman-teman terhapus dari memori publishers, teman-teman coba follow up. Dan sangat normal sekali, ketika teman-teman email follow up, tidak langsung mendapatkan respons. Itu, teman-teman jangan panik, tunggu 2-3 hari, kalau masih belum direspon juga, teman-teman boleh email lagi. Karena terkadang emang, tapi seri itu ya, karena emailnya tanggal maja, orang setiap hari ada puluhan, mungkin email masuk, pitch deck gitu ya. Jadi, teman-teman, that's okay untuk reminder, nge-check, eh, kemarin aku udah ngirim yang kamu minta, ada feedback, ada respon, atau enggak gitu ya. At least sampai 2-3 kali, kalau udah dilakukan seperti itu, sampai 2-3 minggu ke depan, masih seperti itu, yaudah, mungkin dia gak ada tarik sama game kalian. Nah, jadi dengan email ini, selain tadi ya, cliffhanger yang teman-teman sisakan di pitch deck, apalagi yang harus dikirim, nah ini yang biasanya sangat penting adalah, di most of the cases, publisher akan minta demo, akan minta build. Jadi, mereka akan melakukan sesi review, terhadap demo tersebut. Makanya memang, timing saat yang paling tepat, untuk ke publishers itu, adalah ketika teman-teman sudah punya playable. Itu, udah enak banget, karena bagi publisher, lebih mudah untuk menjudge, apakah, yang dijanjikan, yang manis-manisnya nih, ada di pitch deck itu, kita bisa execute dengan baik, atau enggak di, demo-nya nanti. Dan ini yang menarik, karena, waktu awal, aku berpikir gitu ya, oh, mereka akan minta prototype, orang kita gak ada budget, pasti ekspektasinya, sangat-sangat, low polish sekali gitu, sangat-sangat minim, masih banyak bolongnya sana-sini gitu. Tapi ternyata, testimoni dari teman-teman, yang udah, kirim demo ke banyak publishers, dan mereka sudah kasih notes di email gitu, bahwasannya, ini gamenya belum lengkap nih, belum ada, misalkan di core loopnya, ada ABCD, baru ada ABC-nya, belum ada D-nya gitu kan. Itu seringkali publisher, kayak, lupa gitu, lupa kalau ini tuh, versi early build, dan nanya, men-reject gitu ya, gak pake nanya, biasanya men-reject ya, sorry gamenya gak cocok, karena kita ngerasa, elemen D-nya gak ada, kurang oke gitu, padahal kita udah bilang, oh, kita emang belum masukin, tapi, ternyata memang itu kejadian. Jadi, solusinya adalah, kalau bisa, si build-nya itu udah lengkap, ABCD itu tadi, udah satu core loop jalan, tidak polis, masih kelangki, tidak apa-apa, tapi core loop-nya udah berasa, feel, experience, yang mau teman-teman deliver, udah ada di build tersebut, atau kalau terpaksa banget, ini ada fitur yang emang gak bisa nih, gak keburu nih, dan kita harus segera, kirimkan build ini ke publishers, kalau bisa, si disclaimer-nya, bahwasannya ada fitur D yang belum masuk, teman-teman taruh di in-game, jangan via email, karena biasanya build itu kan, disebar, entah key-nya yang teman-teman kasih via Steam, atau installernya gitu, itu kan disebar ke timnya, dan tim yang lain belum tentu baca email teman-teman. Jadi, taruh halaman disclaimer di depan, untuk kasih tahu, apa yang udah ada, apa yang belum ada, dan nanti goal-nya adalah, pengen seperti apa. Hopefully dari situ, teman-teman bisa dapat clarity, dari publisher, apakah yes or no, karena sebenarnya, jawaban yang paling tidak menyenangkan adalah, yang di tengah-tengah. Belum bilang no, tapi juga gak bilang yes, entah, saya mau lihat ininya dulu, saya mau apanya dulu, segala macam, karena itu yang paling gantung, kita bingung gitu, jadi, teknik negosiasi, jadi sangat penting, teman-teman lakukan di tahap terakhir ini, yaitu tahap follow-up juga. Mungkin ada satu pertanyaan yang menarik ya, apakah kalau kita mengirimkan build ke publisher, harus sudah tanda tangan NDA? Nah ini mungkin case by case ya, tapi, in most cases, publisher sepertinya tidak, dalamnya itu tidak begitu peduli gitu ya, apakah ada NDA atau enggak, karena, yang datang ke mereka tuh, mungkin ada 20 game, 30 game, 100 game gitu ya, gak mungkin satu persatu, mereka NDA dulu untuk coba gitu, mereka pasti, coba gak cocok, buang, coba gak cocok, buang, coba gak cocok, buang, karena kan, seperti yang pepatah katakan gitu ya, tidak ada nilainya dari sebuah ide gitu kan, yang ada nilainya itu adalah eksekusinya, jadi, bagi publisher juga aware, nemu idenya sebagus apapun, yang kita lihat adalah, apakah si developernya, punya kemampuan untuk eksekusi, makanya, ini tambahan ya, biasanya, publisher akan sangat confidence, kalau, memberikan deal kepada developers, yang sudah punya track record, sudah pernah nge-launch game, sudah pernah nge-release game, atau team yang solid gitu ya, memang agak tricky kalau, developer yang baru gitu kan, mungkin bisa mulai kalau developer baru, dengan scope game yang kecil, dan juga budget yang kecil, maybe, tapi ya, itu kondisinya, semoga, 6 tips, buat teman-teman mempersiapkan diri, apabila akan datang ke event, seperti IGDX di Bali, Gamescom di Jerman, dan event-event lainnya, teman-teman bisa prepare, lebih matang, untuk bertemu publishers, agar bisa mendapatkan deal terbaik, itu aja untuk video kali ini, seperti biasa, kalau misalkan ada pertanyaan, atau ada yang masih kurang jelas, teman-teman bisa tinggalkan di kolom pertanyaan, nanti akan kita coba jawab, di video berikutnya, bye-bye, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, selanjutnya,